Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama saya, Sandi Ramadhan Nah, kali ini Apa yang mungkin hari ini kita bahas Atau mungkin kita lakukan Jadi gini guys Saya punya jaket Outdoor Ini dari MHW Untuk bahannya sendiri Ini kalau nggak salah goretek patchlet Nah, ini Kelihatan nggak? Nah, goretek patchlet Nah, berarti kan gini Ini kan sealnya udah banyak yang lupa Ini sebagian udah saya bersihin Cuman disini saya mau eksperimen guys Yang dikarenakan sealnya tinggal nyisah yang 3 layer Nah, ini saya tinggal 3 layer Jadi saya eksperimen Yang bahan dari seal 3 layer ini Saya akan tempel Atau saya pasang ke Bahan yang goretek patchlet ini Cuman sebelumnya Yang masih ada kotoran kayak gini Yang masih ada kotoran kayak gini Bisa dibesihin dulu ya Jadi biar Biar Pertama untuk api Dan juga Untuk daya rekatnya Mungkin lebih maksimal Nah, Daripada penuh lama-lama lagi Kita eksekusi aja Nah, tapi sebelumnya ini Yang lemnya udah pada jelek Kelihatan nggak sih di kamera Kalau kelihatan Ini tuh Ada yang belah-belah gini guys Nah, kelihatan ya kan Nah, ini tuh kita buang dulu Kita cari yang Agak Apa ya Gak bagus lah ya Nah, disini Kita potong dulu Kita potong dulu Kita buang Karena udah Buang kan bener Jadi disini saya cuman ada Beberapa bahan Sealnya Kan Terus Kertas Terus Gunting Hanya itu sih Dan Ya, jaket yang pastinya bahannya kan Nah, kita eksekusi aja guys Kalau saya pribadi sih Kalau Apa ya Kalau ingin cepat ya Ini cepat Eh, sorry, sorry Ada yang lupa nih Ini apa Pemanas Itu adalah Setrikaan Nah, begini dulu Jadi bahannya Saya ulangi, sorry Ada kertas Yang pasti sealnya Terus bahannya Itu Jacket yang udah rusak Sealnya Dan Degunting Sealnya Dulu Nah, kasih-kasih Contoh aja Yang pendek ya Supaya gampang Nah, gitu Jadi, ada juga yang teman-teman bilang Teman-teman saya Enakan Enakan Aku kain Daripada Aku kertas Dan sebagainya Itu Punya Reperasi masing-masing Ya Atau mungkin pilihan masing-masing Enaknya gimana lah ya Nah Udah Kayak gitu Tentu Tutup-tutup sedikit Sekarang lagi Kurang lebih Sekitar Pull One Dua Tiga Empat Nah Ini udah Cukup di tengah-tengah Ya lah ya Untuk panasnya sendiri Atau enggak juga Gimana Gimana enaknya dan yang pastinya apa ini juga nempel gitu ya karena ini belum-belum-belum apa step si lem itu bener-bener matang ya belum jadi hanya nempelin dulu Nah kita mulai eksperimennya sebelum kita dimulai Bismillahirrohmanirrohim jadi dua lapis eh selapis ya ini kan dua lapis kalau gini nah pakai dua selapis buat apa karena buat ngalangin ke permukaan yang takutnya nanti juga strika jadi saya tutup dulu karena posisinya udah enak nah nah tinggal giniin aja kenapa nggak langsung panas aja Bang bukan apa-apa guys rametek so krametek guys jadi ya untuk panasnya sendiri cukup lah ya tuh gitu ya itu udah nempel guys cuman belum sama tangan untuk silnya makanya saya apa desainnya belum eh desain lagi untuk si panas striknya sendiri belum dimaksimalin lah ya jadi kita nempelin dulu kayak gitu jangan usahin jangan sampai ngerut-ngerut guys nah itu lebih enak kalau misalkan kain saya pernah nyobain saya pakai kain cuman si lemnya nempel di kain jadi si pas kayaknya ditempelin lagi lemnya nampil kesini ini ngera api nah gitu guys udah gini nempel untuk kita setelan ke hot atau panas ya nah ini kita potong pasin setelan mungkin oke nah sebelum ini dipesan dipanasin pool jadi gini banyak orang yang nggak tahu tuh kayak gini guys kalau saya pribadi sih eh apa ya biar sih pinggir pinggirnya itu nggak terkelepas terus lagi saya suka kayak gini nah kita ukurin dulu kita potong aja secukupnya cukupnya ya nah poinnya di sini kita buletin guys Hai nah putin gitu Hai curapi mungkin Hai kalau nanya buat apa Bang pahadahnya apa misalkan kayak gitu kalau saya pribadi sih nutup permukaan yang langsung ke jaket ya jadi biar si ujungnya tuh nggak terkelepas gampang terkelupas guys nah kayak gini oke oke tapi mungkin lah ya nah jadi gini guys nah ini yang saya maksudnya kita tempel lagi naikkan ini posisinya udah panas hati-hati jadi jangan sampai lupa kertasnya kita mainnya di ujungnya aja ujung nah sebenernya langsung juga gini bisa Oh bisa sebenarnya maga cuman ya kita hati-hati mending hati-hati saja jadi apa yang sebelum hujan ya kan kode bolong kita udah beli jaket mahal-mahal lalu lalu kita betulin karena kalau gak hati-hati lalu bolong pokoknya bener malah makin rusak kan Nah gitu kita bikin lagi di sebelahnya kita potong aja kayak tadi eh sorry-hati-hati Hai sudah nama meter bala guys jadi disemputkan nah itulah cukup eh sama nggak sih temen-temen kreator yang lain ini tuh paedah guys enggak paedah ini tuh paedah asli sook cobaan ini eksperimen semoga berhasil ya begitu karena istikahnya udah panas kalau misalkan kamu nunggu soalnya nggak papa dipanasiin langsung cuman nanti yang kita besokin ke bahannya eh apa namanya ujungnya aja jangan full semua karena nanti sih bahan yang pecelitnya tuh suka ngerut guys bahan sama pecelit sama kayaknya tuh suka ngerut kalau misalkan puluh kepanasan tuh itu sampai si lemnya tuh lumer nanti saya lihatin lah ya tunggu ya olah asap tuh nolah air tutup ketelitian jangan gesok bersuk harus sabar kuncinya mah cuma satu guys ini penting yakin lah eh siap panas guys kan turur aduh eh kandung pimpin nah gitu nah kalau misalkan terlalu panas ya terlalu panas ini tuh nah ini tuh si bahan kain ini ini tuh guys sama ininya teh sop misal ini yang terlalu panas nah apabila kalian udah lihat nih ya saya diketin kamera ya aduh udah ketiri guys bening nah nah kalau kelihatan nih ya kan nah ini otomatis silam silamnya tuh udah lumer guys kalau ini tuh udah good nah kalau serbihnya belum belum ada lumer-lumer kayak gini ini itu biasanya cepat ngelupas jadi desain si lemnya tuh lumer ke pinggir kayak gini nih gitu oke kita panasin lagi sedikit-sedikit lah ya hmm 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 selamat menikmati setiapnya udah kasih tau kan udah paham juga ya kan jadinya sampai ada yang lewat gitu nah ini kan percobaan selesai nah jadi nah ini tutorial untuk sedikit aja ya karena kalau misalkan saya pull untuk seal ini tuh apa namanya panjangan lah ya jadi sedikit-sedikit aja sip bisa gini juga bisa guys ini pelan-pelan nih kan pelan-pelan kayak gini gitu sebanyak panas tuh tip sama ujungnya aja deh gas dong coba congoklah congok setrika apalagi apabila udah digunain sekian jangan lupa dicabut ini tuh kalau misalkan kita udah apa udah silah kayak gini diusahain si jaketnya tuh jangan di ya pada intinya mah si tekstur yang silnya itu jangan dulu ngerut kan karena silamnya belum sempurna kering gitu loh jadi kita angin-anggin dulu angin-anggin dulu saya bener-bener kering kering itu kering itu bisa dibilang udah beres guys nah kan ini itu udah dibilang udah beres nah kalau misalkan pul saya nge-seal sampai ke sini dan ya sebagainya juga sebelumnya udah belum semuanya saya bersihin sih jadi waktunya akan lama nah buat teman-teman 3 layer versus facelit apakah bisa apa ya menempel dengan sempurna karena kan bawaannya facelit nah ini bawahnya nih nih nah ini bawahnya kalau kelihatan nah ini tuh bawaannya ini facelitnya Nah ini tuh seal bawaannya tuh semua tip lah ya nah saya timpa sama 3 layer nah nanti ada video kelanjutannya udah full versi saya seal karena kalau takut kelamanya ya terus video dimana kekuatannya tuh apa kekuatan sisilnya itu sampai berapa lama lah ya intinya nggak ngelupas gitu kan nah nanti ada lagi video selanjutnya kita hitung ini di tanggal 25 Januari 2020 ya tanggal 25 Januari nanti karena kebetulan saya pakai motor kerja juga saya pakai motor di tempat saya lagi usum hujan pasti ini jaket saya pakai Oh apabila udah sealnya beres ya saya seal beres karena kalau kita belum beres mah percuma dipakai giga bocor nah gitu eh apa namanya ya terus nanti juga ya intinya mah kalau misalkan teman-teman ada yang nggak ngerti boleh ditanya di kolom komentar terus apa ya nah kebanyakan juga ada kesulitan termasuk teman saya sendiri sih pernah apa ngelakuin seal itu ngobain-ngobain di bagian eh apa namanya pundak terus di bagian hoodie nah itu peng yang paling sulit katanya karena banyak lakukan apalagi kan apa ini posisinya belok gitu ya tuh lingkar kayak gini nah ngelengkar kayak gini Nah itu teman saya benar-benar kesulitan katanya untuk ngesil ini jadi kadang suka saya kerjain nah mungkin itu aja teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman juga eh kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanya ditanyakan sama saya atau di kolom komentar ya terus kalau misalkan kalian apa mau beli hasilnya itu banyaklah di toko-toko online ya untuk harganya itu beda-beda cuman kalau yang terlayar saya enggak tahu sih karena saya juga ini dikasih teman dikasih teman oh udah saya coba-coba dan akhirnya berhasil nah sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat Hai mohon maaf apa apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak sopan atau menyinggung saya mohon maaf segitu aja video teman-teman jangan lupa like comment and subscribe ya jangan lupa itu karena semua itu gratis nah mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan sekali lagi mohon maaf apabila kata-kata ada kata-kata yang kurang berkenan mudah-mudahan video ini bermanfaat see you next time video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh